Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Langsung aja saya akan memasak babalung Nusa Tenggara Barat Versi Rudy dan Sahabat yang rasanya masih tetap autentik Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah sini ya Akan mendapatkan selalu video-video terbaru dari kita Langsung aja kita memasak sekarang Bumbunya sangat simple ya Untuk masak babalung ini sahabat harus perhatikan yaitu iganya Iganya itu masih tebal dengan dagingnya seperti ini ya sahabat ya Ini bagian tulang tapi masih tebal dagingnya Oke langsung aja Sekarang saya akan masukkan dulu Kita masukkan iganya ya 750 gram Kemudian saya akan memarkan 4 buah asam jawa Ya cukup Kita masukkan Kemudian saya akan masukkan garam ya Garamnya 1 sendok makan Oke sekarang saya masukkan air 1,5 liter Kita nyalakan dulu Ya dengan api sedang segini Sampai dia mendidih Setelah mendidih kita kecilkan Nah sahabat ini sudah mulai mendidih ya sahabat ya Saatnya kita akan kecilkan apinya Kemudian kita tutup ya Saya tutup dulu Kemudian kita kecilkan apinya sampai di atas api lilinnya Kita tunggu sampai dia 3 per 4 matang Baru kita masukkan Baru kita masukkan bumbu-bumbu Seperti bawang putih Lengkuas serai yang sudah digeprek Kemudian kita menggunakan daun asam ya sahabat Ini kita ikat saja Biar daunnya nanti tidak mengotori masakannya Jadi ranting-rantingnya seperti ini ya Nah sahabat ini sudah 3 per 4 matang ya Nah ini dari awal kita merebus ya Hanya bergerak kecil seperti ini sahabat ya Oh aroma kaldunya sudah keluar maksimal ya Beda dengan kalau kita menggunakan api sedikit besar ya sahabat ya Nah ini yang pertama kita masukkan Bawang putih yang sudah kita geprak 5 siung Kemudian kita tambahkan lengkuas 5 cm Yang sudah kita memarkan Kemudian kita tambahkan serai 2 batang ya Oke Kemudian saya akan tambahkan gula pasir ya 1 sendok makan Nah sahabat ya Sekarang saya akan tambahkan yaitu desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh desaku kunyit bubuk ya sahabat Nah kemudian juga saya akan tambahkan yaitu Ladaku merica bubuk ya sahabat ya Kita masukkan juga 1 sendok teh Ini sudah 3 per 4 matang jadi sebentar lagi sudah hampir matang ya sahabat ya Ini kita aduk sebentar Jadi semuanya menyebar ya Seperti ini Oke Ini saya teruskan merebusnya sampai betul-betul empuk Sehingga iganya masih berbalut dengan daging Dia empuk sekali tapi tidak lepas dari tulangnya Itu yang bagus Dan warnanya biasanya agak sedikit kemerahan Kita tunggu ya sahabat sampai cukup matangnya Baru kita akan masukkan daun asamnya Nah sahabat ini sudah 60 menit ya sahabat ya Kita buka Ini jumlah airnya berkurang tapi sangat sedikit ya sahabat Ini Wah aromanya istimewa banget nih sahabat Nah ini sebelum kita angkat kita masukkan ya Satu ikat daun asam seperti ini Kemudian kita diamkan sebentar Nah ini sudah bagus Oke sekarang saya akan ambil Bumbu yang sudah tidak terpakai ya Seperti asamnya Nih sahabat kalau apinya kecil asamnya pun tidak hancur Tapi sudah rasa asamnya sudah keluar nih Oke kita matikan Siap untuk kita hidangkan ya sahabat ya Hmm Aromanya enak sekali ya Nah sahabat sudah selesai Yaitu bebalung dari Nusa Tenggara Barat Versi dari Rudy dan sahabat Yang rasanya masih tetap otentik Terima kasih atas tadi Tenggara Barat Menasih Raterai Dan Terima kasih atas tadi